Buah Kelapa Muda Dan mengolahnya pun semula buah kelapa muda pilihan dikupas Dan airnya direbus dengan campuran gula dan bahan agar-agar Air kelapa yang telah mendidih langsung ditiriskan dan dituang kembali ke dalam buah kelapa Agar tidak tumpah, buah kelapa pun dikemas dan dimasukkan ke dalam mesin pendingin hingga siap dinikmati Fenty yang juga sebagai tenaga pendidik di salah satu diversitas di Lampung mengatakan Bahwa ide deganjelinya ini dibuat bersama rekannya semasa pandemi COVID-19 Dan ternyata inovasinya ini mendatangkan pundi-pundi rupiah bahkan mampu mempekerjakan warga sekitar Dan alhamdulillah sih di masa COVID itu yang saya dengar sih informasi kan turun penghasilan banyak ini ya Saya alhamdulillah kok banyak gitu loh mas Dari mulai saya hanya produksi 50 sampai mukanya 100, 150 sempat bulan puasa pandemi kemarin Saya itu bisa 250 per hari Harapan ke depan saya sih kepengen ini bisa dikenal untuk seluruh Indonesia gitu Dan alhamdulillah sih mudah-mudahan tercapai ya mas siap pak Dekla kita ini kan sudah kemarin sudah masuk ke gedung MPR Pak Erick Tahir juga sudah pesan Terus juga baru-baru ini sudah dipesan sama maskapai penerbangan Dan rencananya ingin dijadikan menu di dalam maskapai Dekla atau degan jeli ini dijual dengan harga bervariasi Mulai dari 10.000 hingga 15.000 rupiah per buahnya Dalam sehari Fenty mampu memproduksi sebanyak 100 hingga 150 buah Dengan total omset mencapai 50 juta rupiah per bulan Tekstur jeli pada air degan ini tentu semakin menambah cita rasa pada kesegaran puah kelapa muda Pindah Sela, Riana Finarta, Kompas TV, Lampung